Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana cara live streaming baik di Facebook tiktok maupun di YouTube pada dasarnya caranya hampir sama tetapi yang akan saya contohkan disini adalah live streaming di YouTube menggunakan file hasil rekaman ataupun file recording disini saya sudah sediakan untuk file videonya begitu juga dengan thumbnail ya jadi teman-teman silahkan buat dulu thumbnailnya gunakan tak kunci kemudian untuk videonya juga silahkan teman-teman gunakan kata kunci ya untuk nama file-nya agar lebih bagus untuk alguard fitma pencarian di YouTube ya Oke langkah pertama yaitu teman-teman pastikan sudah login ke kun YouTube ya untuk YouTube sendiri teman-teman bisa mengakses YouTube studio di studio.youtube.com kebetulan teman-teman menggunakan laptop mengukur PC PC ya Oke jika teman-teman menggunakan handphone untuk mengakses YouTube studio nya untuk YouTube studio di ponsel Anda harus menggunakan aplikasi YouTube studio ya berbeda dengan YouTube biasa untuk mengakses channel teman-teman ya bisa digunakan live streaming di sini ada beberapa perbedaan di sini saya akan contohkan menggunakan akun YouTube yang baru dibuat jika baru dibuat jadi kita ada dua cara penyetingannya yaitu yang pertama kita akan klikkan dulu live streaming di YouTube nya untuk file ada pendukungnya nanti yang akan kita gunakan untuk live streaming ini kita akan menggunakan media aplikasi streamingnya pihak ketiga contohnya disini saya akan menggunakan OBS studio ya walaupun cukup banyak untuk file-file sejenis OBS studio ya untuk aplikasi sejenis OBS studio tersebut ya tapi disini saya akan contohkan yang paling umum saja agar teman-teman bisa mempelajarinya dari channel yang berbeda oke langkah pertama kita akan lakukan penyetingan ya anggap saja teman-teman di hape maupun di PC ya di sini saya contohkan di PC setelah teman-teman mau akses dashboard channel seperti ini ya jadi ini adalah ketika pertama kali dibuka yang ini ya tampilannya di sini kosong saya belum ada konten sama sekali teman-teman lihat subreknya juga belum ada ini untuk channel yang baru dibikin jika ingin live streaming hasilnya akan seperti ini ya jadi teman-teman akan diminta akses dulu jadi ada waktu 24 jam untuk mendapatkan izin pada hari sebelumnya saya mencoba jadi seperti ini ya kalau belum ada videonya sama sekali jadi ini anggap saja yang baru bikin lalu kita langsung live streaming jadi hasilnya akan seperti ini kemudian disini saya coba menggunakan channel YouTube yang subreknya masih kecil ya tetapi ini setidaknya sudah ada begitu ya sudah ada konten videonya ini dibuat dua tahun yang lalu ini ini 2021 sekarang 2024 ya berarti tiga tahun yang lalu kita coba untuk opsi live streamingnya apakah sudah aktif biasanya ada permintaan iya betul sudah aktif ini juga seperti di video sebelumnya harus diminta dulu ya tapi ini pas kemarin saya coba minta ternyata ini udah bisa ya kalau sudah bisa seperti ini ya ini baru pertama kali kita akan live streaming yang pertama karena tujuan video ini adalah live streaming menggunakan file rekaman jadi kita akan live streaming ini saja ya kita akan live streaming sekarang ini ya kita live streaming sekarang klik mulai di sini teman-teman pilih yang software untuk streaming ya karena kita akan menggunakan file rekaman dengan bantuan OBS studio klik mulai saja di sini ya di opsi ini teman-teman sudah mulai masuk ke mode belum aktif ya belum mulai ini ya biasanya akan ada muncul option-option ya seperti ini kalau pertama kali teman-teman live streaming kita tutup tutup saja ya atau kita tutup saja nah disini langkah pertama yang biasa saya akan kita coba edit dulu judul ya tentu saja tak ini judul kategori ya edit dulu judul di sini kita judulnya tes video streaming punya disini tes video streaming kemudian ini adalah ini deskripsinya ini adalah deskripsi tes video video streaming jadi untuk tag nya teman-teman tinggal sesuaikan ya buat juga deskripsinya ya kemudian judulnya ini hanya cuma saja tinggal teman-teman sesuaikan kemudian ini visibilitasnya kita publik saja ya kalau hanya untuk ditonton sendiri teman-teman pilih pribadi saja kalau tidak publik ini hanya pelanggan yang tertentu di sini saya langsung publik saja ya pilih publik kemudian pembatasan usia tidak ada kemudian kategorinya teman-teman pilih apakah itu pendidikan sain olahraga musik mobil atau hiburan di sini saya contoh karena berhubungan dengan live streaming sebenarnya berhubungan dengan teknologi sebenarnya dengan teknologi tetapi channel ini khusus blogging sebenarnya khusus blogger saya sini ini ini hanya contoh saja ya kemudian upload juga thumbnailnya ya kita ini udah ada thumbnailnya yang tadi di ukuran file jika keluar ukuran file lebih besar dari 2mb teman-teman terkecil ya jika teman-teman lihat ini file-nya mendekati 3mb di sini saya coba edit menggunakan vcosmos ya kita cropping dulu saja biar file-nya aktif untuk YouTube itu menggunakan ukuran 16.9 ya ya kita akan cropping dulu menggunakan biar mengecil sampai 2mb kita tutup ini ukurannya jadi 1,6 oke gitu ya kita replace biar ukurannya di bawah 2mb oke sudah bisa ya kemudian kita coba lagi dan sekarang sudah bisa di upload untuk thumbnailnya sudah keluar ya kemudian playlistnya teman-teman bisa disesuaikan ya di sini saya teman-teman bisa membuat playlist baru di sini misalkan teman-teman bisa membuat playlist baru ya di sini playlist baru tapi saya untuk contoh saja coba gabungin dulu yang sudah ada dulu saja ini tes saja untuk playlistnya kemudian untuk ini video ini memang tidak dirancang untuk anak-anak ya ini saya pilih ini ini jadi video ini saya tidak dirancang untuk anak-anak kemudian untuk ini kalau tidak ada endorse jangan checklist untuk ini di checklist saja ya samakan ini please checklist jangan lupa masukkan juga tag-nya ya teman-teman bisa saya nyari tag-tag itu banyak caranya ya jadi saya tidak akan menjelaskan disini saya pernah membahasnya di channel ini sih ada untuk cara mengisi tag youtube ini jadi isi tag juga sesuai dan terelepan dengan video yang akan teman-teman ataupun live streamingnya kan bahasa live streaming disini saya pilih Indonesia biarkan Indonesia teman-teman juga bisa memilih tanggal rekaman kapan rekaman tersebut dibuat disini saya biarkan tidak ada dulu untuk ini lisensi biarkan di internet kecuali video teman-teman biar bisa digunakan oleh orang lain silahkan pilih yang kreatif komentar langsung ke bawah disini untuk komentar pilih pengetahannya standar nggak papa standar saja dulu jumlah penyelesaian sudah biarkan The Paul dulu ya ini live chat biarkan The Paul dulu ini siapa saja ini biarkan The Paul standar dari YouTube dulu kalau sudah klik simpan sini ya ini ada setelan streamingnya ya ini sudah bisa ya tetap dulu ini nah ini sudah jalan bisa teman-teman lihat disini hubungkan server streaming untuk melalui streaming penonton akan bisa melakukan setelah anda melalui streaming ini sebenarnya sudah jalan tetapi belum ada aktivitas jadi ini belum bisa dilihat ya karena ini masih menunggu begitu ya Nah selanjutnya teman-teman yaitu ini ya hanya menyalin stream case aja ya ini nih yang terpenting adalah teman-teman menyalin stream kayaknya kuncinya ini nih tinggal salin saja selanjutnya teman-teman silahkan buka dulu untuk OBS studio ya untuk file OBS ini tidak harus selalu satu komputer dengan akun YouTube yang bahkan digunakan live streaming teman-teman bisa di menjalankan file OBS itu di komputer yang berbeda yang penting ada jaringan internetnya saja teman-teman bisa download OBS studio di OBS project ya di sini untuk OBS ini tersedia untuk Windows Mac OS dan Linux tapi belum support untuk Android ya karena disini ini saya menggunakan Windows jadi saya akan mendownload yang menggunakan versi Windows ya tinggal sesuaikan sistem operasi atau komputer yang teman-teman gunakan tetapi kebanyakan saat ini kebanyakan menggunakan Windows setelah di download silahkan install kemudian teman-teman silahkan buka file OBS yang sudah teman-teman download dan install ini adalah tampilan The Paul dari OBS ini kita buka sambil di sini ya live streaming bisa teman-teman lihat ya masih loading-loading di studionya jadi ini saya satukan ya untuk YouTube studio dan OBS nya satu komputer ya tidak dipisah untuk mempersingkat video nah disini kebetulan untuk mic-nya ini tersambung ya tersambung ke OBS desktop audio karena untuk rekaman ini saya contohkan ya untuk file rekaman ini sudah ada audionya dan sudah ada anggaplah sudah sudah ada thumbnail atau apa gitu ya misalkan di sini sudah ada audionya biasanya itu akan suaranya bedrock biasanya jadi untuk desktop audio ini jika file rekamannya sudah ada audionya saya sarankan ini disable ya untuk desktop audio begitu juga untuk mic sebenarnya teman-teman bisa matikan ya bisa matikan karena ini saya gunakan rekaman walaupun di sini nanti ada suaranya tidak apa-apa karena ini contoh saja tetapi untuk desktop audio saya sarankan matikan saja ya karena suaranya akan double ya sedangkan di OBS itu misalkan sudah jalan di sini agak telat biasanya ada delay apalagi koneksi internetnya yang lambat biasanya karena delay-nya ada beberapa detik jadi biar pas nanti ditonton orang itu suaranya tidak double gitu ada yang ketinggalan padahal suaranya sama ini settingnya selanjutnya teman-teman masuk ke menu setting menu setting disini di general ini biarkan default untuk settingin general biarkan default dulu itu teman-teman tinggal baca-baca lagi ya misalkan jika ingin OBS nya ketika dijalankan biar update otomatis teman-teman bisa checklist ini ya ini update startup ketika di jalankan gitu ini biarkan default dulu seperti ini kemudian untuk stream kayak ini yang servisnya ini pilih yang YouTube jika teman-teman ingin ditweet di Facebook ataupun yang lainnya ini tinggal disesuaikan disini kita akan live streaming menggunakan YouTube ya pilih yang YouTube RT mps ini untuk servernya biarkan yang primary saja nah di sini ya stream kayak ini kuncinya teman-teman copy saja salin lalu di OBS teman-teman ini tempel di sini ya stream kayak ditempel ya copy paste dari YouTube studio tempel ke OBS kemudian kita masuk output outputnya disini biarkan saya default dulu untuk video red nya ini saya coba default dulu ya tuh untuk default dulu saja kemudian untuk audionya ini biarkan default dulu oke ini walaupun ada 3 saya biarkan default dulu ini ya untuk resolusi teman-teman ini ya karena kita ini YouTube pastikan resolusinya 16.9 ya untuk YouTube ya resulunya aspek radio rasionya jika untuk Facebook untuk TikTok tuh harus disesuaikan lagi ya untuk aspek rasionya disini pilih saja misalkan ini sebenarnya terlalu besar disini saya pilih yang 1330 76 menyesuaikan dengan ukuran layar saja yang lainnya nih sudah ya dan oke tidak perlu ya ini untuk pintasan apa keyboardnya dan ini bagian atkan sudah kalau sudah kita kalau kita sudah kita sudah apply lalu oke ya ini kemudian selanjutnya setelah peti penyatingan selesai kita langsung buat dulu scene-nya ya teman-teman bisa kan ini bisa kita edit saja ya ini misalkan scene tes video tes video ya misalkan teman-teman ingin live streaming mungkin satu channel live streaming tiga video terserah ya ini misalkan screen tes video streaming ini contoh ya kita contoh satu video saja scene-nya kemudian pada sumbernya atau shortnya ini kita bisa kosongkan dulu ya ini asli-aslinya kosong ya teman-teman klik ini saja yang tanda plus ya cari media short ya ini media short karena kita akan live streaming menggunakan file rekaman media short klik Oke ini teman-teman bisa kasih nama apa saja tinggal disesuaikan klik ke teman-teman cari file-nya nah disini ya di Browse ini ya default saja jika ingin love ya jadi love ini streamingnya muter misalkan kalau sudah habis videonya akan memutar lagi dari awal kalau looping jadi ini istilahnya looping ulang di sini saya biarkan default dulu cari file rekaman yang tadi di sini sudah ada ya tes video kita akan buktikan dulu ini videonya sebelum kita streaming ini videonya video go best kalau sudah like nah ini ya nanti ini teman-teman jika teman-teman lihat ini kan ada yang hitam-hitam ini ini kita pause dulu nantikan dulu lalu coba biar ini yang nantikan kita pause dulu teman-teman ini pasin ya geserin apalah ini untuk kertas ya nah disini dulu selanjutnya teman-teman tinggal di start saja disini nanti akan terhubung otomatis ya kita coba langsung atau teman-teman jika ingin menambahkan media lainnya misalkan mungkin teman-teman ingin menambahkan gambar ya misalkan gambar biar kayak youtuber gaming gitu kan biasanya sebelah ada disini area akan untuk gambar di sini kamera webcam itu bisa ya sangat bisa sekali di sini teman-teman bisa temahkan medianya ya misalkan nambahin teks apa begitu misalkan terserah sih misalkan tes tes video misalkan video streaming Oke ini teman-teman bisa ya jadi kita cobalah teman-teman ya ini kalau sudah ini kan sudah benar kita ini tinggal menjalankan acaranya adalah ini ya pen ini di start streaming teman-teman teman-teman bisa sambil lihat ya yang di tab YouTube video belum jalannya memang ini belum bisa dilihat ya karena belum ada proses lalu kalau sudah siap pengaturannya teman silahkan langsung di start saja maka tunggu sebentar perhatikan di YouTube video kita sorry sorry ini play dulu ya videonya teman-teman lihat di YouTube video sudah jalannya kita beralih ke YouTube video bisa teman-teman lihat ini adalah di di OBS tampilannya ini adalah di YouTube live streaming di YouTube ya oke kita fokus ke YouTube dulu kemudian teman-teman klik ini ya untuk melihat aslinya di bagikan klik copy lalu kita buka di YouTube di copy copy lalu kita buka-buka di nah ini adalah contoh hasil video streaming copy ini hasilnya kita buka-buka nah ini adalah contoh hasil video streaming copy ini hasilnya kita buka-buka di nah ini adalah kita matikan dulu ini untuk mic-nya ya langsung coba contoh hasil video streaming ini hasilnya kita buka-buka kita coba ulangi jadi hasilnya kira-kira seperti ini oke mungkin di ini dulu ya ini hasilnya video kali ini kita coba ulangi ini sudah jalan di hasilnya kira-kira seperti ini oke mungkin karena videonya sebentar jadi ini keburu ini ya ini ada error karena videonya keburu ini keburu selesai ya jadi ini videonya ini hanya satu menit jadi keburu selesai untuk menghentikan teman-teman bisa klik akhiri streaming kemudian di OBS juga klik stop nah oke di sini saya langsung back saja oke mungkin itu dulu ya video kali ini di sini saya menghapus karena ini hanya saja jika ada yang ingin ditanyakan seputar live streaming ini silahkan tinggalkan pesan di komentar dan di video selanjutnya akan saya jelaskan juga cara live streaming seperti main game mohon maaf jika masih banyak orang-orang dari apa ya sampaikan oke sekian dulu dan terima kasih selamat menikmati